Kuntowi Joyo Sekaligus sastrawan, Kunto telah menempatkan dirinya sebagai sosok teladan. Komitmen, gairah, dan konsistensi Kunto dalam berkarya agaknya tidak pernah berkurang sedikitpun. Meski pernah mengalami kelumpuan total selama dua tahun, Kunto masih produktif melahirkan karya-karya bermutu. Hingga saat ini, Kunto yang hanya bisa mengetik dengan satu jari masih mampu menulis puisi, cerpen, novel, dan esai-esai dalam bidang sejarah, politik, dan budaya. Semangat Kunto untuk terus berkarya mengalahkan keterbatasan fisik yang dideritanya. Dengan kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi, Kunto menulis dengan dorongan intuisi tanpa formula dan resep apapun. Hanya dengan satu jari, Kunto Piawai mengendapkan pengalamannya menjadi diksi-diksi politik dan cerita rekaan yang keluar secara spontan, langsung, alamiah, dan sederhana. Walaupun satu jari saja yang bisa bekerja karena kemampuan koordinasinya lemah, jadi satu jari dan jari telunjuk kiri, tunduk kanan itu hanya sebagai membantu untuk safe dan lain sebagainya itu. Itu Pak Kuto mempunyai kesabaran yang luar biasa ketika ide itu sudah sangat begitu besar. Dan idenya itu kalau sudah keluarkan orang kan mestinya sangat bersemangat sekali. Tetapi pengendalian diri untuk bisa bersabar menulis satu persatu per huruf itu yang bukan main. Dalam keluarga, Kunto adalah sosok teladan yang dibanggakan istri dan anak-anaknya. Kejujuran, kesederhanaan, kerja keras, dan kesabaran Kunto menjadi pelajaran yang sangat berharga. Sebagai ayah, Kunto yang religius selalu berupaya menciptakan suasana kebersamaan dan keriangan di rumah. Meski sakit, dalam keseharian, Kunto yang optimis menatap masa depan menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri. Pak itu wajahnya itu selalu senyum gitu. Itu yang saya sangat-sangat berkesan pada saya gitu ya. Dengan senyuman yang selalu ada gitu ya itu rasanya itu tulus dan selalu mengajak untuk selalu dekat dan bersahabar gitu. Saya melihat banyak contoh yang bisa saya ambil. Jadi yang cukup berkesan misalkan bagaimana Bapak menjaga kedisiplinan beliau ya. Jadi setiap pagi selalu rutin Bapak bangun jam sekian, kemudian jam berapa harus makan, setelah itu jam berapa harus mulai mengetik. Dan setelah-setelah semua itu mengalir langsung gitu aja dan dasarnya berhenti nulis atau makan ya langsung Bapak berhenti. Biasanya Bapak lebih banyak memberikan contoh langsung daripada mungkin terlalu banyak memberikan ceramah atau saya harus bagaimana. Biasanya Bapak langsung bagaimana begini mungkin dengan ditunjukkan, mungkin dengan Bapak kadang menulis gimana. Saya juga melihat Bapak itu benar-benar tekun, berusaha keras, rajin dan tidak mengenal penyerah gitu. Kunto Wijoyo adalah simbol kegigihan seorang sastrawan yang menaruh komitmen tinggi pada profesinya. Sikap profesionalitas, moralitas dan integritas pribadinya menempatkan kunto pada posisi yang terhormat. Melalui karya-karyanya yang puitik dan bermakna dalam, kunto telah membimbing kita menuju masyarakat yang lebih berbudaya. Kunto layak menjadi tempat berkaca kita semua. Terima kasih telah menonton!